Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ah wa wala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Adik-adik yang berbahagia Selamat pagi Senang ya rasanya Kak Jamal Bisa mendampingi dan Menemani kalian tentunya Dalam program kesayangan kita Dongeng bersama dengan Kak Jamal Nah adik-adik seperti biasa Kak Jamal tidak sendiri Tapi ditemani oleh Sahabat kalian Yaitu si badak Yang akan mendampingi Adik-adik selama Satu jam ke depan Tentunya dengan kisah-kisah menarik Denganis dengarkan Sesaat lagi Si badak akan Segera menyapa Kalian semuanya Ayo Badak Bisa apa adik-adik yang ada di rumah Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semuanya Aku berharap Teman-teman yang ada di rumah Selalu diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang pasti Tetap Menjadi anak Indonesia Yang selalu Bersyukur Kepada Allah Berbakti Rajin Belajar Dan membantu Kepada Kedua orang tua Amin Ya Robert Alamin Nah Teman-teman Bagi hari ini Aku Dan Kak Jamah Akan menceritakan Salah satu Keutamaan Dari Sifat jujur Teman-teman Kak Jamah Biasanya Kalau jujur itu Pasti Tidak akan Enak Bukankah Berbohong itu Jauh lebih Hebat Karena Orang yang Berbohong Pasti Akan selamat Bukan begitu Kak Jamah Adik-adik yang berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sebetulnya Kalau berbicara Tentang Sifat jujur Gambarannya Tidak seperti Yang Disampaikan Oleh badar Ya Adik-adik Ya Bagaimanapun Sifat jujur itu Justru Menyelamatkan Seseorang Walaupun Awalnya Sepertinya Membinasakan Contohnya Saat kalian Berkata Jujur Terhadap Perbuatan Jahat Yang pernah Kita lakukan Misalkan Adik-adik Kalian Tidak berangkat Ke sekolah Karena Malas Ketika Kalian Ditanya Oleh Bapak Ibu Guru Kenapa Kalian Tidak Berangkat Ke sekolah Kalau Kalian Berkata Sakit Berarti Kalian Berbohong Tapi Kalau Jujur Berkata Bahwa Kalian Malah Sekolah Pasti Akan Kena Hukuman Tapi Walaupun Terkena Hukuman Kalian Akan Merasa Nyaman Kenapa Demikian Karena Kejujuran Itu Akan Mendatangkan Kepada Kebaikan Sementara Kebaikan Mengajak Seseorang Masuk Kedalam Syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Baginda Nabi Mengatakan As-sidhuku Munjin Wa'in Halaka Orang Yang Jujur Itu Hakikatnya Adalah Orang Yang Selamat Walaupun Terasa Seperti Membinasakan Ya Kalau Jujur Nanti Akan Dihukum Ya Adik-adik Ya Kalau Dihukum Rasanya Tidak Nyaman Berdiri Di depan Kelas Malu Di hadapan Teman-teman Semuanya Tapi Setelah Itu Dia Tidak Akan Mengulangi Kebohongan Karena Jujur Tapi Kalau Berbohong Kalau Ditanya Kamu Kenapa Tidak Masuk Sekolah Aku Sakit Bu Guru Kamu Sakit Iya Bu Guru Alhamdulillah Akhirnya Aku Tidak Dihukum Tiba-tiba Saja Bu Guru Akan Bertanya Seperti Ini Kamu Sakit Apa Nah 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 Karena Kebohongan Yang Pertama Pasti Akan Dituntut Melakukan Kebohongan Yang Kedua Karena Ditanya Sakit Apa Mau Tidak Mau Kita Harus Menjawab Akhirnya Kita Pun Berbohong Anubu Aku Sakit Panas Padahal Dia Tidak Sakit Sama Sekali Tapi Harus Berbohong Hanya Karena Ingin Menyelamatkan Diri Dari Pertanyaan Tidak Hanya Itu Ya Badar Tiba-tiba Saja Bu Guru Akan Semakin Bertanya Kalau Kamu Sakit Panas Kamu Sudah Minum Obat Belum Nak Wah 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 Tadi Sudah Berbohong Tiba-tiba Ada Kebohongan Yang Kedua Dan Itu Akan Sangat Berbahaya Untuk Kita Gara-gara Berbohong Akhirnya Seseorang Akan Dituntut Untuk Melakukan Kebohongan Yang Lain Kebohongan Yang Akan Berusaha Untuk Ditutup Menutupi Kebohongan Yang Pertama Terus Seperti Itu Dan Akhirnya Adik-adik Dia Akan Dicap Sebagai Orang Yang Pendusta Kalau Sudah Dicap Sebagai Pendusta Dia Akan Dimasukkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedalam Kejelekan Kejelekan Membawa Dirinya Masuk Kedalam Api Neraka Na'ujubillah Min Jali Jadi Sebetulnya Kalau Jujur itu Lebih baik Daripada Berbohong Bukan Begitu Ya Adik-adik Wah Teman-teman Amazing Wonderful Ternyata Apa yang Dikatakan Kajama Ada Benarnya Juga Bagaimanapun Orang Yang Berdusta Pasti Akan Merasa Tidak Senang Dan Rasanya Hidupnya Itu Tidak Akan Damai Bagaimana Tidak Kalau Berbohong Dia Akan Melakukan Yang Berikut Hatinya Tidak Akan Tenang Kalau Hatinya Tidak Tenang Berarti Dia Tidak Akan Mendapatkan Kebahagiaan Wah Teman-teman Jangan Kemana-mana Ya Aku Dan Kajama Akan Menceritakan Untuk Teman-teman Kisah Tentang Kejujuran Bagaimana Orang Yang Jujur Itu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dan Juga Pertolongan Teman-teman Jangan Kemana-mana Ya Tidak Ada sayuran Ada sayuran Ada sayuran Sayuran Di Trolley Ini Kamu Mau Tau Ayo Ikut Aku Yang 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 ini Tomat Bahasa Inggrisnya Tomato Yang Ini Water Bahasa Inggrisnya Carrot Tidak Terima Bisa Habas Meneng Sofia Satu Dua Dan Tiga Kita Berhitung Bersama Bersama Kami Menghafal Angka Angka Berhitung Bergembira Masyarat Mati Tidak Terima kasih telah menonton Wah kalau tadi sudah seru ya adik-adik membahas sedikit bagaimana mulianya orang-orang yang berkata jujur Kemudian bagaimana bahayanya orang-orang yang berdusta Mereka orang-orang yang jujur justru akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan Tapi orang yang suka berbohong dia akan semakin sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dan justru akan terperangkap dengan kebohongan-kebohongannya Dan akhirnya dia pun akan menjadi orang yang terhina Nah Badar sepertinya tadi sudah siap adik-adik menceritakan kisah yang istimewa tentang orang-orang yang jujur Badar siap menceritakannya kepada teman-teman yang ada di rumah Aku siap Baiklah teman-teman aku akan ceritakan untuk kalian ya Teman-teman suatu hari ada seorang anak yang selalu bekerja dengan jujur Walaupun dia miskin dia selalu bersyukur kepada Allah Sebut saja namanya itu Doni Doni adalah anak yang selalu berkata tidak pernah dengan kebohongan Tidak hanya itu loh teman-teman Doni melakukan pekerjaannya disertai dengan semangat dan penuh kesungguhan Sampai suatu hari Doni bekerja untuk seseorang yang ternyata adalah keluarga dari orang yang kaya Ya ampun Doni dipanggil oleh Pak Ahmad Doni kamu mau tidak bekerja di rumahku Aku sedang ada keperluan Kalau kamu bersedia bekerja di rumahku Aku akan membayarmu dengan upah yang pantas Ayo katakan kepadaku Berapa upah yang harus kuberikan padamu Katakan Doni Ayo jangan malu-malu Teman-teman Doni punya teman Namanya Rona Rona berkata kepada Doni Doni katakan saja Kalau bayarmu itu lebih besar Ayo Mumpung Orang yang mempekerjakan kita adalah orang yang kaya Ayo katakan Doni Doni teman-teman disuruh berkata bohong Biasanya kalau Doni sehari bekerja Dia mendapatkan upah 100 ribu rupiah Tapi Doni disuruh berkata 200 ribu Ya ampun Doni tidak sanggup untuk mengatakannya Doni berkata penuh dengan kejujuran Pak Haji Aku kalau bekerja Biasanya itu mendapatkan upah 100 ribu Pak Haji Dan itu akan aku lakukan untuk Pak Haji Begitu Pak Haji Pak Haji pun senang Dan setuju dengan harga yang sudah diinginkan Baiklah Kalau begitu Doni boleh bekerja di tempatku ya Dan melakukan apapun yang kira-kira diperlukan Untuk menyelesaikan pekerjaan Baiklah Doni Kamu dan temanmu Rona Silahkan bekerja di rumah kami ya Selamat bekerja Teman-teman Rona begitu marah Rona berkata dengan sangat kesal Ihh Doni Kamu itu Bukannya meminta harga yang besar Tapi malah berkata seperti biasa Haa Dasar Anak yang tidak tahu diuntung Kamu itu Soalim Aku benci padamu Haa Doni Aku tidak mau bekerja lagi padamu Aku akan bekerja sendiri saja Haa Aku kesal 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 Teman-teman Doni Berusaha Untuk Memberikan nasihat Kalau jujur itu Menjadi pangkal kebaikan Dan mendatangkan Keberkahan Rona Kamu jangan Marah-marah begitu Apa yang kita peroleh Pasti Akan lebih berkah Rona Ya Rona Ya Ya Rona Ya Kak Jamal Bukankah Apa yang dikatakan Oleh Doni itu Sesuatu yang Baik Dan benar ya Kak Jamal ya Adik-adik yang berbahagia Tentu saja Kak Jamal setuju Kalau Doni Sudah melakukan hal yang benar Jujur Kepada seseorang Yang sudah Mempekerjakannya Kalau Dia bekerja Upah yang diperoleh Adalah Seratus ribu rupiah Bukan Dua ratus ribu Dan lihat saja Kak Jamal yakin Pasti Akan terjadi Sesuatu Yang tidak Disangka-sangka Ataupun Diduga-duga Allah Allah Tidak pernah Berbohong Adik-adik Di dalam Al-Quran Itu Dikatakan Siapa orang Yang bertakwa Kepada Allah Akan diberikan Jalan keluar Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Rejeki Dari arah Yang tidak Disangka-sangka Nah Kira-kira Rahasia Apa Dan Rejeki Apa Yang akan Diterima Oleh Doni Dari Hasil Usahanya Yang jujur Itu Apakah Dia Memperoleh Kebaikan Atau Tidak Adik-adik Bagaimana Pula Nasib Rona Sahabatnya Nah Badar Tunggu dulu Jangan Ceritakan Kepada Teman-teman Nanti Setelah Pariwara Berikut Kalian Dan Kajamal Akan Mendengarkan Kisah Yang istimewa Ini Dari Sahabat Kita Si Badar Ulama Dulu Menjelaskan Bita Jelas Misalnya Bamsadibi Ada Definisi Bita Itu Lebih Dari 12 Definisi Tapi Tidak Ada Yang Definisi Bunyinya Yang Tidak Pernah Dilakukan Nabi Adal Bita Tidak Ada Begitu Karena Banyak Yang Tidak Dilakukan Nabi Dilakukan Oleh Sahabat Nabi Banyak Tidak Dilakukan Nabi Dilakukan Oleh Para Tabin Banyak Maka Mendefinisikan Bita Adalah Yang Tidak Berah Dilakukan Nabi Adalah Bita Abdullah Laksa Nasa Ya Mautin Al-Ata Khadijatul Kubra Fatim Zahra Tidak Kedah Tidak Al-Ata Aisiyah Tidak Meryem Al-At Yaira Terima kasih telah menonton! 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 Ya memang menjadi kesepakatan kita Tapi sebagai bentuk terima kasihku Aku memberikan uang tambahan untuk kamu Donny Ini diterima ya Uang ini tidak banyak Tapi mudah-mudahan saja sangat berguna Ini semua aku berikan Karena kejujuranmu Donny Aku senang sekali memiliki karyawan atau pekerja Yang sangat rajin dan jujur Ini diterima uangnya Ini diterima uangnya Teman-teman Donny membuka amplop yang diberikan Dan ternyata uang itu berjumlah sangat banyak Ya ampun Wow amazing Wonderful Uang itu Kak Jamal Ternyata berisi lembaran-lembaran berwarna merah Itulah uang Seratus ribuan yang sangat banyak Dan jumlahnya hampir 20 lembar Wow amazing Heartful Berarti uangnya itu ada 2 juta rupiah Teman-teman Bagaimana Itulah Akibat dari Usaha Anak yang soleh Dan selalu jujur Akhirnya Donny pun bersyukur Kepada Allah Terima kasih Pak Haji Sudah memberikan uang lebih ini untuk aku Apakah Pak Haji ikhlas memberikannya Ya ampun Terima kasih Pak Haji Sementara itu Sementara itu Rona Hanya bengong saja Ya ampun Donny mendapatkan Uang lebih Sementara aku Hanya mendapatkan Seratus ribu rupiah Ya ampun Kalau begitu Aku menyesal sekali Sudah tidak mengikuti Nasihat Donny Ya ampun Besok Aku berjanji Akan Berubah Menjadi baik Seperti Donny 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 Bagi uang Donny Bagi aku kelebihannya Ya Donny Kajaman Akhirnya Rana Pun menyesal Adik-adik yang berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Mengapa Kita diajarkan Oleh agama Untuk selalu Istiqomah Berada dalam kebaikan Dan Tidak menyerah Untuk Senang biasa Menghadirkan Kejujuran Di tengah-tengah kita Nanti Akan ada kebaikan Yang tidak Disangka-sangka Nah Kak Jawa juga bilang Apa Ternyata betul ya Adik-adik Ya Donny Akhirnya Mendapatkan Kelebihan Dari usahanya Itulah Buah daripada Kejujuran Yang dilakukan Oleh Seseorang Jadi Adik-adik Dimanapun Berada Tetaplah Menjadi Anak-anak Indonesia Yang Jujur Jangan Pernah Berkata Bohong Apalagi Melakukan Kecurangan 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 Mudah-mudahan Gisa yang tadi disampaikan Bermanfaat untuk adik-adik semua ya Dan kita Insyaallah Dijadikan oleh Allah Sebagai anak-anak yang Istiqomah Amin Ya Rabat Alamin Nah badan Sepertinya kita harus pamit nih Waktunya sudah habis Insyaallah Di lain Waktu Dan di lain Kesempatan Bisa Kita lanjutkan Kembali Yuk Pamit yuk Dari adik-adik semuanya Baiklah Teman-teman Aku pamit ya Terima kasih Atas kebersamaan Teman-teman semuanya Mohon maaf Kalau kita Punya kesalahan Dan banyak dosa Hampura Aku Banyak sekali Melakukan Kebohongan Teman-teman Akhirnya Aku pamit ya Tetap menjadi Anak Indonesia Yang soleh Dan soleha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Teman-teman Dadah 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 Teman-teman Dadah